Di berita terahukan diberitahu. Beredar video viral lucu seorang pria yang hendak mengumumkan pemberitahuan di masjid viral di media sosial Metsos. Ia menjadi perhatian warga setempat gegara sulit mengucapkan, diberitahukan, pada para warga. Terlebih warga sudah menanti pengumuman tersebut. Bahkan ada yang menunggu penyampaian informasi dari pria yang berada di masjid berwarna hijau. Sontak saja peristiwa itu viral di media sosial. Bahkan diunggah akun Instagram yang memuat berbagai video lucu at Dagelan, Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022. Si Admin Ed Dagelan menyebut mulut si pemberi pengumuman Tipo. Tipo merupakan bahasa gaul yang diistilahkan ketika seseorang salah menulis kata atau huruf. Sehingga menimbulkan makna yang ambigu atau berbeda. Dalam video viral tersebut nampak sebuah masjid berwarna hijau. Lalu terdengar suara pria yang mengucapkan pengumuman. Ia mengucapkan samlam lebih dulu, sampai akhirnya berkata, diberitahukan dengan terbata-bata. Melihat kejadian tersebut, netizen pun memberikan komentar beragamnya. Di telusuri tribunnewsultra.com, video viral itu pertama kali diunggah akun TikTok at Kang Nasru 97 dan telah ditonton hingga 2 juta kali. Berbagai komentar netizen pun turut meramaikan postingan video viral itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!